Kondisi perumahan itu sudah terlalu lama. Ya bukan bicara bohong gitu ya. Selain bocor ya kena rayap juga. Ini adalah instrumen negara. Yang memastikan negara ini tetap berdiri tegak sebagai negara demokrasi. Bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Tapi negara yang berdasarkan terhadap hukum. Namanya sebagai eksekutor. Dia punya anggaran. Dia punya program. Ya pasti akan kelihatan. Membangun jembatan ya kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bahwa. Untuk sampai membangun jembatan di sana. Itu di dalamnya adalah diputuskan juga oleh anggota DPR. Jangan-jangan dengan politik akomodatifnya Pak Prabowo ini. Kedepan menjadi baik. Kritik dan saran itu adalah sebagai vitamin. Untuk bisa memperkuat tujuan-tujuan nasional. Pak Prabowo gak baper ya? Oh saya yakin Pak Prabowo. Pak Prabowo orang hebat. Selamat datang Kang Herman Heron. Politikus Partai Demokrat. Akhirnya datang juga bro. Kang Heron. Jadi saya tuh udah kenal lama sama Kang Heron sih. Oke. Dari 2013 beliau tuh politisi Partai Demokrat yang memang banyak konsen di dunia pertanian gitu. Sejahteraan pertanian gitu. Paling mancing paling. Sering mancing. Kang sebelum kita tanya soal mancingnya itu. Kang Herman ini kan sudah lama jadi anggota Dewan. Tiga periode ya Kang ya? Ya empat. Udah keempat. Udah keempat yang ke ini ya Kang ya. Kang tapi masalah sekarang kalau kita ngelihat DPR sekarang ini lagi disorot. Lagi seru. Yang terakhir kan soal tunjangan rumah yang sampai 30-50 juta. Sebelum masuk ke sana ini kan kenapa kan. Image di publik. Kadang-kadang DPR ini kok minta nambah tunjangan terus tunjangan terus. Kerjanya katanya gak ada gitu. Gimana sih Kang jawabnya itu? Ya kalau berbicara kinerja untuk anggota DPR yang baru kan belum kerja memang. Ini kan baru pelantikan. Nanti kerjanya setelah pelantikan baru ke depan. Setelah nanti pembentukan alat kelengkapan Dewan. Kemudian kan pimpinan sudah terbentuk ya. Praksi-praksi sudah terbentuk. Ketua fraksi sudah ada. Tinggal nanti alat kelengkapan Dewan yang akan disesuaikan dengan portofolio kementerian. Dan inilah mengawali terhadap kerja-kerja politik yang tentu ini menjadi tugas pokok DPR. Dimana tiga fungsi yang menjadi fungsi tugas DPR yaitu penganggaran, kemudian fungsi kontrol, pengawasan, dan fungsi legislasi untuk membuat peraturan perundang-undangan. Ya itu tugasnya memang ada di batasnya disitu gitu ya. Dan kalau melihat dari ketiga fungsi itu, sesungguhnya itu sudah meliputi seluruh sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Fungsi pengawasan ya akan mengawasi seluruh persoalan bangsa ini. Akan mengawasi terhadap berjalannya anggaran belanja negara. Akan mengawasi kinerja pemerintahan. Akan mengawasi terhadap berjalannya pemerintahan pada setiap tingkatan. Artinya bahwa ya memang tupoksinya ya itu gitu. Nomenklaturnya ya itu gitu. Dan tentu tinggal rakyat menilai apakah secara personal, secara individu, benar-benar para anggota DPR itu menjalankan amanahnya dengan baik. Itu ya silahkan. Tapi secara institusi ini adalah instrumen negara. Yang memastikan negara ini tetap berdiri tegak sebagai negara demokrasi. Sebagai republik negara yang bukan negara sosialis, bukan negara monarki. Bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Tapi negara yang berdasarkan terhadap hukum. Ini sebetulnya yang harus dipegang betul. Masalah kinerja ya itu sangat personality. Nanti lihat saja. Ya kalau kerjanya baik pada periode selanjutnya ya dipilih kembali. Kalau tidak baik ya jangan dipilih lagi. Cari orang yang mau bekerja untuk rakyat sebagai wakil rakyat. Baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Nah ini yang menurut saya harus dipisahkan gitu ya. Dan kalau mau berbicara persoalan bagaimana kinerja dari para anggota DPR ya lihat kebelakangnya dong. Lihat selama lima tahun kebelakang. Nah ini yang saya kira harus dikelirkan dulu gitu. Sehingga anggota DPR itu tidak terjerumus kepada stigma selalu hal-hal yang negatif gitu. Padahal kalau sudah rapat membela rakyat itu keras loh. Misalkan di daerah pemilihan saya, Cirebon Indra Mayu. Itu daerah saya ini jalannya berlobang. Jalannya kurang mulus. Kasian masyarakat. Tolong dong negara, pemerintah segera untuk bisa memperbaiki jalan itu. Itu diperjuangkan. Bapak, Ibu, para abdinegara, di pemerintahan, Pak Menteri, para dirjen. Di daerah saya itu harga beras tinggi, minyak langka. Ya kami perjuangkan. Agar minyak itu ada dan beras itu harganya turun. Terjangkau oleh masyarakat. Itu ya diperjuangkan di DPR gitu. Dan itu memang menjadi lapangan perjuangan kami gitu. Tapi kan gini, kalau kita lihat di sosmed ya bro. Itu kan, ya kerja DPR terkait dengan tiga fungsi tadi ya Kang ya. Itu gak terlihat ya. Kalau kita bicara gubernur, presiden, hasil karyanya itu kelihatan Kang. Bisa di foto gitu. Ya kalau parlemen, gak kelihatan. Apa-apa itu yang membuat publik. Ini harus dibedakan ya. Apa yang membuat publik jadi kadang-kadang melihat sesuatu itu ya harus yang terlihat Kang. Ya karena eksekutif kan dia sebagai eksekutor namanya. Namanya sebagai eksekutor, dia punya anggaran, dia punya program, ya pasti akan kelihatan. Membangun jembatan ya kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bahwa untuk sampai membangun jembatan di sana, Nah itu di dalamnya adalah diputuskan juga oleh anggota DPR. Oke. Untuk membangun jembatan di sana, juga ada aturan-aturannya yang itu juga diputuskan di DPR. Untuk bisa ada program beras untuk rakyat, itu juga hasil perjuangan di DPR. Memang anggota DPR tidak membawa program langsung kepada masyarakat. Karena memang fungsinya adalah DPR untuk mengesahkan anggaran dan program yang diusulkan oleh pemerintah. Dan pemerintahlah yang menjalankan aktivitas kegiatan program tersebut gitu. Nah ya pastinya ya orang yang membawa dengan masyarakat gitu. Tetapi kalau ditarik mundur, sesungguhnya kerangka untuk bisa sampai kegiatan, program, Membangun jalan, membangun jembatan, kemudian membangun saran air bersih, Kemudian beras untuk rakyat, program bantuan sosial yang saat ini banyak sekali. Ya itu kan diputuskan di DPR. Perjuangannya ya perjuangan DPR. Bahkan kalau saya sebagai anggota DPR yang dipilih dari daerah pemilihan Cirebon dan Indra Mayu, Mungkin akan lebih banyak lagi karena saya perjuangkan betul daerah pemilihan saya. Selain saya memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, Supaya mendapatkan hak yang sama, Juga saya memperjuangkan daerah pemilihan saya yang telah pernah memilih saya. Nah Kang salah satu yang disorot netizen nih lagi-lagi netizen itu adalah dana aspirasi. DPR itu yang besar. Nah mungkin Kang Hero bisa menjelaskan dana aspirasi itu untuk apa sih? Sekarang dana aspirasi apa coba yang ada? Nilainya berapa Kang sekarang? Kita ini kan hanya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan reses. Itu lima kali. Dalam setahun? Dalam setahun. Kita dapat kesempatan melakukan reses lima kali dalam setahun. Kemudian kita ada kesempatan untuk melakukan kunjungan kerja dapil. Kunjungan kerja dapil itu kita ada delapan kali dalam setahun. Itu bisa dilaksanakan di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya di akhir pekan kami ada program dalam setahun selama delapan kali untuk bisa mengunjungi konstituen. Dan kami punya kesempatan tadi lima kali dalam setahun untuk melakukan reses. Biasanya kurang lebih antara lima belas sampai tiga puluh hari kerja lah gitu ya. Artinya kami kerja di dapil untuk menjaring aspirasi, menjaring harapan, menjaring pendapat masyarakat. Itu yang nanti dibawa dalam rapat-rapat di DPR. Karena juga anggota DPR tidak bisa melaksanakan seluruh harapan rakyat. Karena kan sangat sektoral. Pertama kita dibagi komisi. Saya kan pernah menjadi pimpinan komisi empat selama lapan tahun. Sektornya itu adalah pertanian, kelautan perikanan, pangan, kehutanan, lingkungan hidup. Kemaritiman. Artinya sektoral sekali. Kalau ada masyarakat meminta saya untuk membangun jembatan, ya saya kesulitan untuk bisa mewujudkan membangun jembatan. Karena komisi lima. Karena itu domennya ada di komisi lima. Kemitraan sektornya ada di komisi lima. Kalau ada orang atau rakyat meminta saya untuk membangunkan fasilitas sekolah, saya agak kesulitan. Karena harus domen itu menjadi domennya komisi sepuluh. Sepuluh. Gitu? Tetapi kalau masyarakat disitu, Pak kami butuh traktor. Ya kami perjuangkan pasti. Kami butuh perahu untuk bisa melaut lebih jauh. Yang agak gedean ya bisa kami perjuangkan. Kami butuh... Beras murah. Beras murah. Ya kami bisa perjuangkan gitu ya. Karena itu memang domennya komisi empat. Sama ketika di komisi tujuh, saya bidang pertambangan energi dan risk takdikti. Ya kalau orang usul terkait dengan program peningkatan beasiswa masyarakat untuk program tinggi, saya bisa. Program-program IPTEC, saya bisa. Bagaimana mengolah sesuatu yang menjadi pupuk yang hayati. Misalkan mengolah pupuk hayati. Ya bisa. Saya bisa memberikan panduan teknologi disitu. Bisa memberikan bantuan. Bagaimana mengkonversi dari bahan bakar dari bensin ataupun solar menjadi dengan menggunakan gas. Kami bisa disitu. Karena memang bidangnya. Nah sebetulnya kan kerja-kerja DPR ini sangat kelihatan. Nyata gitu di masyarakat kecil gitu. Kelihatan tapi tidak bisa masif seperti pemerintah. Karena mereka memiliki anggaran, memiliki program secara langsung. Gitu. Bupati misalkan. Ya Bupati ya memang mengelola anggaran. Sebagai eksekutor, Bupati mengelola program dan anggaran. Diawasi oleh DPR penggunaannya. Diawasi oleh DPR. Karena pada waktu penganggarannya akan dijalankan, harus diputuskan dulu di DPR. Di DPRD. Gitu. Sama dengan Presiden. Mengusulkan anggaran ke DPR dalam bentuk APBN yang Rp3.600 triliun hari ini. Itu kan diputuskan di DPR. Programnya sudah ada untuk Kementerian PU sekian. Untuk Kementerian Perhubungan sekian. Untuk Kementerian Kelautan Perikanan sekian. Untuk Kementerian Pertanyaan. Itu sudah dibagi-bagi. Nah yang melaksanakan siapa? Ya para pembantu Presiden yaitu Menteri. Menteri lah yang melaksanakan gitu. Nah DPR fungsinya setelah itu apa? Fungsi pengawasan. Sambil kita juga melihat apakah secara regulasi dan kebijakan sudah cukup atau tidak. Kalau sudah cukup tentu kita harus mencari ide dan gagasan lain melalui apa? Melalui tadi ada kesempatan kundapil, kunjungan kerja dapil, ada kesempatan kunjungan reses. Untuk melakukan menjaring aspirasi dari masyarakat. Nah ini kan fungsinya berbeda gitu. Nah oleh karenanya kalau mau diukur dari tingkat eksistensi antara aparatur pemerintahan dengan DPR ya pasti pemerintahan akan lebih eksis. Karena juga autoboxinya berbeda. Lebih seksi lah ya eksekutif ya. Oh iya karena punya anggaran. Karena sekalinya turun ke lapangan foto studi banding bang. Nanti disorot lagi soalnya. Ya sebetulnya studi banding itu hal-hal yang dinilai. Kita harus mendapatkan wawasan tambahan lah gitu. Sepanjang bahwa tidak diperlukan juga kita tidak melakukan studi banding. Misalkan dalam situasi perubahan iklim kita harus berbuat apa? Ya berbuat kepada negara-negara yang telah berbuat lebih maju gitu. Pasti ada negara-negara yang mereka sudah selangkah lebih baik, lebih maju dari kita. Nah itulah kita belajar dari situasi sebenarnya. Transverse knowledge. Transverse knowledge. Memang bisa kita dari Youtube, dari ini bisa. Tetapi kan berbeda artinya ketika kita melihat secara langsung, mendapatkan informasi secara langsung, dibawa kemudian informasi dan pengetahuan itu kembali kepada rapat-rapat di DPR. Dan itu dijadikan program untuk rakyat. Menurut saya kan bagus gitu ya. Hanya tinggal kita gak boleh berlebih lah sebagai wakil rakyat. Tentu ada batasan-batasan moral dan etika itu yang menurut saya harus. Moral dan etika itu penting. Kang, kalian ngomong soal berlebih. Saya nyinggung soal. Tadi sebenarnya sudah saya nyinggung soal. Yang disorot kan sebenarnya selain kinerja, tadi Kang Herman kan sudah banyak ngejelasin. Tugasnya sebenarnya banyak. Cuman kadang-kadang gak terekspos seperti eksekutif gitu. Tapi yang sekarang disorot itu apa gak cukup ya? Apa gak cukup sih Kang? Misalkan gaji udah gede, tunjangan juga sudah besar. Ya kan? Sekarang ada lagi rame soal tunjangan rumah. Yang sebelumnya kan bukannya sudah cukup ya Kang. Untuk kerja yang sekarang gitu. Di tengah kondisi ekonomi yang banyak masyarakat ngeliat itu kan kondisinya sulit. Tapi kok ada isu lagi, ada tunjangan nambah lagi. Padahal yang sebelumnya kan 3-5 juta kalau gak salah untuk tunjangan rumah ya. Perbaikan itu. Tidak ada. Tunjangan perbaikan rumahnya gak ada. Karena untuk rumah kan sudah disediakan perumahan. Sudah disediakan rumah dinas gitu ya. Artinya urusan rumah itu sudah menjadi urusan dari kesekjenan menyediakan hunian bagi para anggota DPR. Kan DPR itu kan datang dari mana-mana. Datang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Aceh, dari Sumatera. Tentu dalam konteks itulah ini kan sudah bertahun-tahun juga bukan hal baru gitu ya. Disediakanlah perumahan gitu ya. Sebagai pejabat negara tentu disiapkan perumahan yang layak lah gitu ya. Tetapi kan kondisi perumahan itu sudah terlalu lama gitu ya. Dan ya saya sudah berkali-kali juga menempati di situ gitu. Dan terakhir ini ya bukan bicara bohong gitu ya. Memang rayap juga banyak juga disitu kan. Artinya gini. Rumah dinasnya Kang Herman? Iya kena rayap juga. Selain bocor ya kena rayap juga. Tapi kan sekarang sudah diserahkan. Per 30 September kan semua barang milik negara yang selama ini digunakan oleh anggota DPR kan harus dibalikan. Dikembalikan ya. Baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih harus mengembalikan barang milik negara. Dan saya sudah kembalikan itu ya. Nah kedepannya bagaimana? Apakah dikonversi menjadi nilai tertentu yang itu nanti diintegrasikan di dalam pendapatan bulanan yaitu sangat bergantung kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan. Kan yang berhak menilai apakah dilanjut atau tidak perumahan itu bukan anggota. Yang menilai itu adalah kesekjenan. Karena gini, kesekjenan hari ini bisa menghitung apakah dengan perumahan yang ada hari ini itu efisien tidak? Jangan-jangan lebih efisien kalau itu dikonversi menjadi biaya sewa rumah. Menjadi komponen biaya sewa rumah bagi para anggota DPR. Kalau gak ada perawatan ya Kang ya? Tidak ada perawatan. Jangan, mungkin saja tidak perlu juga menyediakan alat-alat rumah. Misalkan kompor, kulkas, segala macam. Kan tidak perlu lagi. Artinya ya sewa rumah sekian tuh ya udah sekian tinggal masuk di sana. Itu urusan anggota DPR silahkan. Urusan anggota. Jangan-jangan justru dengan memberikan atau mengkonversi itu akan lebih murah. Akan lebih efisien justru. Bukan menambah beban tadi yang dikatakan menambah beban. Karena untuk bisa merawat kompleks perumahan DPR itu juga butuh biaya tinggi. Harus disiapkan. Kan punya pengolahan air sendiri. Punya gardu PLN sendiri di situ. Kadang informasi yang detail begini gak terinfo ke publik Kang. Perawatan jalan. Iya. Perawatan lain-lain. Biaya listrik. Biaya telpon. Jangan-jangan justru ini lebih besar. Belum lagi kan rumah itu kan sudah sangat lama ya. Setiap periode harus direnovasi. Betul. Di Kalibata itu sudah banyak yang tua itu Kang. Iya. Harus direnovasi. Karena dari tahun 80-an ya. Isinya rumah harus diganti gitu kan. Jangan-jangan kalau diakumulasi biaya 5 tahun terhadap perawatan rumah itu. Lebih murah dikonversi kepada para anggota gitu lah. Belum lagi dari hal teknis. Misalkan Kalibata itu sudah macet sekali. Jangan sampai anggota DPR menambah macet jalan raya. Bener gak? Tapi Kang selama 4 periode ini Kang Herman pernah tinggal di rumah dinas? Saya pernah beberapa kali lah ya. Tapi on spot karena saya punya rumah di Bekasi. Saya punya rumah juga di Bekasi gitu ya. Oke. Jadi saya punya rumah yang saya tinggali sejak saya sebelum menjadi anggota DPR. Sampai sekarang. Jadi sebelum saya menjadi anggota DPR saya sudah ada rumah. Yang saya tinggali ya sekarang sampai sekarang saya tinggali. Oke. Tetapi dalam hal-hal tertentu saya juga menghuni disitu. Misalkan saya sedang merenovasi ruangan kamar saya atau ruangan makan saya. Ya saya pindah dulu di rumah dinas 3 bulan gitu kan. Karena saya punya teman juga Kang anggota DPR. Begitu dia terpilih dapet rumah dinas itu. Dia gak mau tinggal disitu. Kenapa gak mau tinggal disitu? Gak tau istri sama anak-anak gak mau. Ya akhirnya terbekala gitu kan. Makanya lebih efisien lebih baik tunjangan aja gitu Kang. Ada juga yang mungkin karena sudah punya rumah dekat di Jakarta. Sudah sangat dekat. Misalkan saya ada acara-acara tertentu. Ada acara rapat. Misalkan dulu di masa kampanye ada kampanye terbuka. Misalkan di Jakarta. Daripada saya pulang jauh ya saya lebih baik. Makasih masih dekat loh Kang. Jangan dibilangin. Saya orang makasih soalnya. Oke. Artinya gini ya saya kelirkan bahwa sesungguhnya keputusan itu ya terserah pimpinan dan kesekcienan menilai. Dan silahkan harus dipublish. Justru saya senang kalau semuanya transparan, akuntabel. Bahwa sesungguhnya sesuatu hal yang kemudian menjadi hal baru. Memindahkan dari anggaran yang teralokasikan untuk rumah dinas. Menjadi tunjangan perumahan yang diterima secara tunai misalkan. Ya diunggungkan saja ke publik. Jangan sampai setiap hal yang terkait dengan DPR kok selalu menjadi pelemik gitu. Itu yang saya itu kadang-kadang sebagai anggota DPR ya kenapa sih gitu. Iya ya keywordnya itu transparansi. Jadi saya inginnya terbuka aja lah gitu. Oke Kang mau isu lain. Kita geser ke isu lain soal politik di DPR. Baru-baru ini kalau kita lihat kan peta politik jelang pemerintahan baru ini kan. PDIP mau nyebrang ke Kim. Udah Kim plus, Kim plus, plus. Kalau tambahin PDIP jadi Kim apa ya? Waduh Kim plus, plus. Nah kalau PDIP masuk itu kan berarti udah gak ada oposisi Kang. Saya gak ngebayangin fungsi DPR yang harusnya cek balance ke eksekutif. Nanti gak ada oposisi. Sebetulnya sistem politik di Indonesia itu tidak mengenal oposisi sebetulnya. Kita hanya mengenal bahwa ada partai yang di pemerintahan, ada partai yang di luar pemerintahan. Beda misalkan kita melihat situasi politik di Amerika. Ada partai-partai yang bergabung menjadi partai republik. Ada partai-partai yang bergabung menjadi partai demokrat. Ya mereka hanya dua saja pertarungannya antara gabungan partai-partai yang dalam satu bingkai tersebut berada di pemerintahan atau berada dalam oposisi. Atau di luar pemerintahan, oposisi. Nah ini kan berlaku setelah reformasi sebetulnya. Kita kalau berbicara bagaimana pemerintahan dulu ketika multi-partai di era order lama, sebetulnya mirip-mirip di era saat ini kan. Walaupun partainya gak sebanyak dulu. Tidak sebanyak dulu. Eh sorry gak sebanyak sekarang maksudnya. Dulu lebih banyak juga. Dulu bisa puluhan partai. Artinya bahwa sebetulnya sama dengan masa lalu. Artinya kita masuk sekarang dalam era multi-partai. Nah di order lama kita juga terjerumus dalam negara kekuasaan. Karena partainya banyak tetapi post-post pemerintah tertentu dikuasai oleh kekuatan tertentu. Nah kemudian bahwa disimpelkan di era order baru menjadi tiga partai. Tetapi juga kan meskipun seolah-olah demokrasi sangat terbuka dengan tiga partai itu. Tetapi juga kan penguasaan kekuasaan terbesarnya dikuasai oleh partai tertentu. Satu partai. Artinya memang penguasaan post-post tertentu tidak terlihat. Tetapi kan partai tertentunya menguasai terhadap sistem perpolitikan dan pengambilan keputusan. Akhirnya partai-partai itu hanya sebagai pemanis dong kangnya. Nah hari ini sebetulnya sudah lebih baik gitu ya. Demokrasi kita hari ini lebih baik. Dan jangan pula bahwa dimaknai. Kalau kemudian partai-partai ini diakomodir oleh Pak Prabowo. Menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemerintah. Kemudian DPR kehilangan check and balancesnya. Menurut saya jangan juga diaksumsikan disitu. Kan belum terjadi ini. Jangan-jangan justru dengan sistem ini semakin baik. Artinya check and balances tetap berjalan. Tiga fungsi yang ini menjadi fungsi pokok di DPR juga berjalan. Fungsi anggaran berjalan. Fungsi legislasinya berjalan dengan baik. Fungsi pengawasannya juga semakin baik. Kan penyimpangan itu sangat personality. Misalkan terjadi OTT oleh KPK. Kan personality. Bukan institusi yang kemudian di OTT gitu. Personalnya, orangnya gitu. Nah artinya bahwa jangan-jangan dengan politik akomodatifnya Pak Prabowo ini ke depan menjadi baik. Kita juga jangan khusnujon dulu. Eh jangan seujon dulu. Kita harus khusnujon gitu. Jangan seujon. Kita lihat dulu bahwa pertama selalu kita berbicara persoalan dasar-dasar pembangunan. Pembangunan itu akan baik. Pembangunan itu akan berhasil jika pertama stabilitas keamanan terjamin. Mana bisa situasi seperti di negara-negara yang konflik berkonflik mereka bisa membangun. Pasti tidak bisa membangun. Justru dalam situasi negara yang stabil keamanannya pembangunannya akan lebih baik. Yang kedua stabilitas politik. Negara yang stabilitas politiknya kuat, stabilitas politiknya terjamin, maka juga pembangunannya akan baik. Contoh mana? China. Stabilitas politiknya terpusat dalam sebuah pusat kekuasaan. Kan bagus diberhasilnya. Artinya bahwa kita tidak melihat dalam sistem negaranya, tapi dalam stabilisasinya. Kalau stabilitas keamanannya terjamin, stabilitas politiknya terjamin, maka dipastikan juga pembangunannya akan baik. Tapi gini sih Kang, teori soal, kita kan gak bisa compare dengan China. Dia bukan negara misalkan langsung full demokrasi kan Kang. Cuman soal sepakat bahwa stabilitas politik bagus untuk negara, yes gitu. Tapi persoalannya kan melihat politik gak seperti hitam putih begitu Kang. Ya maka itu, ya maka itu, tetap bahwa dalam kerangka berbangsa dan bernegara, kita tetap dalam kerangka negara demokrasi, demokratis. Negara demokratis, negara yang bertumpu kepada negara hukum, bukan negara kekuasaan. Fungsi-fungsinya berjalan, tetapi diorkestrakan, di arrangement, oleh Pak Prabowo nanti sebagai presiden, ini menjadi negara yang betul-betul kita bersatu, solid, dan kemudian bisa mencapai terhadap tujuan-tujuan yang ingin kita capai bersama. Kita lihat saja nanti perjalanannya. Dan saya meyakini bahwa tujuan inilah yang ingin kita capai. Kita ingin bahwa Indonesia emas 2045, apa arti emas itu? Apa emas? Emas itu bukan emas gelondongan. Harganya lagi naik terus. Bukan juga emas Jawa, bukan. Tetapi ekonominya maju, adil dan sejahtera emas. Ekonomi maju, adil dan sejahtera. Jadi mewujudkan Indonesia 2045 sebagai momentum 100 tahun Indonesia merdeka, bahwa kita ekonominya maju, adil dan sejahtera. Bagaimana caranya? Ya kita harus guyup, harus padu. Saya kira ini prinsip-prinsip ini dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Nah pertanyaannya Kang, ketika nanti Pak Prabowo memimpin dan dalam proses kepemimpinannya, ada sedikit-sedikit yang melenceng. Nah fungsi DPR, khususnya Partai Demokrat, berani gak mengkritik? Oh pasti dong. Kita kan harus meluruskan yang bengkok. Kerja-kerja politik, kita kan sebaiknya di situ. Kita harus meluruskan yang bengkok. Kemudian membenahi yang belum benah. Kemudian mengatur yang belum teratur. Dan membuat aturan-aturan yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Dan saya yakin Pak Prabowo komit terhadap persoalan hukum. Ya kalau kita lihat Pak SBY dulu memimpin 10 tahun ya, dan DPR-nya mayoritas mendukung Pak SBY, tapi tetap kan partai kayak Golkar, PKS tetap mengkritik gitu. Tapi Pak SBY dengan sangat wibawanya. Sudah benar itu. Luar biasa. Artinya contohnya sudah ada. Bahwa dalam kerangka politik akomodatif, bahwa dalam kerangka politik akomodatif, kritik, dan saran itu adalah sebagai vitamin untuk bisa memperkuat tujuan-tujuan nasional. Pak Prabowo gak baper ya? Hah? Oh saya yakin lah Pak Prabowo. Pak Prabowo orang hebat. Tapi waktu era Pak SBY kan masih menyisakan beberapa partai sih. Untuk sebagai, ya kalau dibilang tadi, entah namanya oposisi atau gak oposisi, atau di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, masih menyisakan partai di luar pemerintahan. Nah saya gak ngebayangin politik akomodatif Prabowo Gibran ini kalau semua dirangkul, kalau ada yang bengkok, beneran nanti dilempangin atau gak, itu kan memang perlu diuji waktu. Ya gitu. Tapi kan, ngelihat politik sekarang. Harus diyakini juga oleh teman-teman ya. Harus diyakini juga Mas Ajis, Mas Randi. Jadi, bahwa, di sistem politik negara kita juga, sangat bergantung, terhadap bagaimana situasional rakyat dan masyarakat gitu ya. Kita selingkali bahwa, momentum-momentum tertentu, itu justru pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan rakyat. Pada akhirnya, rakyat juga akan bersatu jika memang hal-hal yang di luar batas toleransi mungkin terjadi dalam sebuah perjalanannya. artinya, DPR, saya juga meyakini, teman-teman di DPR, akan tetap menjaga hati nuraninya berdasarkan harapan dan aspirasi rakyat. Sehingga, tidak akan kehilangan daya kritis sepanjang bahwa itu adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke. Jelang dua pekan, pergantian pemerintahan Kang, soal bagi jatah menteri. Jatah menteri ini. Untuk koalisi Kim, untuk Kim ya, untuk Kim plus ini. Demokrat katanya dapat jatah. Tiga Kang. Bener gak sih Kang? Tiga menteri, ada Pak Menko, nanti ada menteri, tempat-tempat, apa istilahnya, tier A ya, untuk kementerian-kementerian khusus. Bener gak sih Kang? Bocoran dari mana ini? Dan justru saya konfirmasi Kang. Bocor keras. Bocor keras. Merdeka.com, bocor keras. Gimana Kang? Ngeliat bagi-bagi menteri ini nanti gimana Kang untuk di Kim? Pertama tentu kami tidak ingin masuk dalam keinginan ataupun pandangan pendapat partai lain. Kami akan kembali bahwa partai demokrat berpendapat, urusan menteri ini adalah menjadi hak prerogatifnya presiden. Pak Prabowo memiliki hak penuh untuk menentukan berapa kementerian yang akan dialokasikan untuk masing-masing partai pengusungnya. Kami juga memberikan kewenangan penuh kepada Pak Prabowo, Partai Demokrat, artinya kami itu Partai Demokrat, memberikan kewenangan penuh kepada Pak Prabowo untuk menentukan siapa yang tentu tepat untuk dijadikan sebagai bagian dari jekan kabinetnya. Artinya ada tujuan dan sasaran yang ini capai. Saya meyakini Pak Prabowo memiliki formula, memiliki rumusan yang sudah ada dalam alam pikiran, bahkan mungkin sudah tercatat yang tentu ini memperhitungkan berbagai aspek. berapa sih Partai Demokrat akan diberikan? Siapa sih sebetulnya yang akan bisa memperkuat posisi di kabinetnya? Pasti sudah ada catatannya. Cuman kan kita tidak tahu. Oleh karenanya itu, hak prerogatif ini harus kami jaga dan tentu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Prabowo. Dan... Tapi pasti untuk nama-namanya kan minta nama ke Partai Politik juga dong. Nah itu juga prosesnya. Kalau itu hak prerogatifnya Pak Prabowo, begitu nanya siapa namanya di Partai Demokrat, itu hak prerogatifnya Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum. Oleh karenanya yang tahu ya Ketua Majelis Tinggi Terserah kepada para pimpinan lah. Saya saya sebagai orang yang paham organisasi tentu pimpinan memiliki kewenangan untuk bisa menentukan siapa dan apapun yang diputuskan ya itu menjadi keputusannya. Tapi untuk size-nya kan nanti akan lebih besar ya? Untuk lebih besar kementeriannya kan? Ya. Gini, memperbesar kementerian itu bukan berarti oh ini kementerian semakin besar semakin apa namanya nambah anggaran semakin nambah anggaran semakin menurut saya tidak ya. Harus berpikiran bahwa kalau semakin besar semakin dinamis semakin kreatif semakin fokus dan semakin lincah ya ini kan justru akan semakin baik terhadap capaian-capaian negara. Apalagi ada banyak sektor yang tentu bisa saja ada kajiannya yang kami belum tahu karena belum tahu kementerian mana saja yang akan dipecah kemudian kementerian mana saja yang akan muncul sebagai portofolio baru gitu ya. Tetapi kalau melihat dari perjalanannya bisa saja kajiannya bahwa ada kementerian-kementerian yang terlalu berat beban kerjanya. Kan dalam teori manajemen sumber daya manusia itu kan ada sistem job value gitu ya menilai terhadap kinerja ada job kontennya seperti apa job creationnya seperti apa sehingga kemudian bisa ditentukan bahwa kementerian ini terlalu berat sehingga harus dipecah kurang fokus dan mungkin saja antar kementerian ini sebetulnya bertolak belakang tapi dalam satu atap sehingga harus dipisahkan. Menteri Kehutanan misalkan dengan Lingkungan Hidup karena Lingkungan Hidup ini kan menjadi menjadi Panglima dalam menjaga masa depan bangsa dan generasi kita nah Menteri Lingkungan Hidup ya semestinya berdiri sendiri karena bukan menjaga hanya menjaga Kementerian Kehutanan tapi juga menjaga alam lingkungan lainnya oleh karenanya ya harus sendiri nah kalau mungkin fokus kita kepada Kementerian Pendidikan Tinggi misalkan ya Pendidikan Tinggi sebagai bagian tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas fokasi dari hasil lulusannya ya harus terintegrasi dengan riset dikti misalkan riset diktinya harus kembali terpisah disdaksmennya khusus ya dasar dan menengahnya tersendiri bisa saja kan begitu kalau belajar dari kebelakang bisa saja Menteri Hukum dan HAM seperti yang pernah terjadi Menteri Hukumnya tersendiri Menteri HAM sendiri supaya kita juga ada fokus ada keseriusan untuk menyelesaikan persoalan HAM-HAM di dalam negeri misalkan kan bisa begitu gitu ya artinya ini mungkin Pak Prabowo juga sudah mengkaji seluruhnya dan insya Allah apa yang memang sedang dirumuskan ini akan menjadi kebaikan untuk kita semua oke terima kasih Kang Herman semoga soal Kementerian-Kementeriannya ini Kementerian-Kementeriannya ini walaupun kadang beda pemerintahan beda pemikiran ya Kang perlu digabung sekarang dipisah sekarang dipisah digabung lagi oke yang penting yang penting bahwa ada tujuan nasional kita yang kita sepakati itu adalah kita sedang dalam masa transformasi menuju Indonesia ekonominya maju adil dan sejahtera 2045 Indonesia emas Indonesia emas oke terima kasih Kang Herman Khairon atas di podcast mereka terima kasih sahabat mereka terima kasih Terima kasih telah menonton